Halo sahabat Quot Film, kali ini Quot Film akan mereview sebuah film Bollywood yang rilis pada tahun 2015 dengan judul Bajrangi Baijan. Tidak usah berlama-lama, kita langsung mulai tonton filmnya. Di awal film kita akan melihat sosok gadis kecil bernama Sahida yang berasal dari keluarga miskin Pakistan. Sahida yang tidak bisa berbicara sejak kecil oleh orang tuanya akan dibawa ke Delhi India untuk berobat. Lantaran masalah birokrasi India dan Pakistan, ayahnya tidak bisa mengantar karena ayahnya mantan tentara Pakistan. Akhirnya ibunya yang mengantar Sahida ke Delhi. Di dalam kereta menuju Delhi dan di saat semua orang tertidur, Sahida yang diperankan oleh Harsali Maholtra melihat segrombolan kambing dan ia turun dari kereta api untuk bermain dengan kambing-kambing tersebut. Namun mendadak kereta berjalan dan Sahida terpisah dengan ibunya. Sahida yang ketinggalan kereta ibunya akhirnya naik kereta lain yang membawanya ke Delhi India. Setelah semalaman tidur di gerbong kereta, Sahida terbangun karena bisingnya suara orang akan melaksanakan pesta di Delhi. Turun dari kereta, Sahida berjumpa dengan Pawan Kumar alias Bajrangi yang diperankan oleh Salman Khan dan Sahida mengikutinya kemanapun Pawan pergi. Lalu Pawan meninggalkan Sahida dan menempatkannya di sebuah kuil. Dengan harapan orang tua Sahida akan mencarinya di kuil tersebut. Pada saat Pawan menaiki bis, Pawan merasa kasihan dan menghentikan bis tersebut lalu mengajak Sahida bersamanya. Tanpa informasi apapun tentang Sahida, Pawan memberikan nama Muni untuk mempermudah memanggilnya. Pawan kemudian membawa Muni ke rumah pacar Pawan, bernama Rasika yang diperankan oleh Karina Kapur. Pada saat Pawan mengajak Muni untuk berdoa di depan patung Dewa Hanoman, Pawan kehilangan Muni. Lalu Pawan mencarinya sampai ke sebuah masjid dan melihat Muni sedang berdoa. Pada sin inilah Pawan tahu bahwa Muni adalah seorang muslim. Pada saat semua orang melihat pertandingan kriket antara timnas Pakistan melawan timnas India, Muni sangat senang karena Pakistan berhasil mengalahkan India. Dan dia mencium bendera Pakistan di layar televisi. Pada saat itulah diketahui bahwa Muni berasal dari Pakistan. Ayah Rasika marah setelah mengetahui kejadian tersebut dan memaksa Pawan Kumar untuk membawa Muni pulang ke Pakistan. Dengan kondisi Pakistan dan India yang masih berseteru dan tanpa paspor serta visa, sulit bagi Pawan untuk masuk ke Pakistan dengan aman. Hingga akhirnya Pawan membawa Muni ke agen perjalanan ilegal yang ada di Delhi. Dengan membayar agen ilegal itu dengan beberapa rupiah, akhirnya Muni diserahkan ke agen tersebut. Tapi Muni tidak mau berpisah dengan Pawan. Dengan berat hati, Pawan pun tetap meninggalkan Muni di agen perjalanan tersebut. Saat di perjalanan pulang, Pawan Kumar melihat gelang dan dia ingin memberikannya ke Muni sebagai oleh-oleh darinya untuk dibawa ke kampung halaman Muni. Tetapi saat Pawan akan kembali ke agen tersebut, ternyata kantor agen tersebut sudah ditutup. Pawan pun langsung mengejar Muni untuk memberikan gelang yang telah dibelinya. Pawan melihat Muni dibawa ke tempat lokalisasi oleh agen itu. Pawan langsung mencari Muni di setiap kamar yang ada di lokalisasi. Dan ternyata benar apa yang dibenak Pawan, bahwa Muni akan dijual ke germo yang ada di tempat itu. Pawan sangat marah karena merasa telah dibohongi. Setelah kejadian itu, Pawan bersumpah di hadapan patung Dewa Hanoman bahwa dia akan membawa pulang Muni ke Pakistan tanpa paspor dan visa. Sin pun berganti. Akhirnya, Pawan menuju perbatasan India bersama Muni dan bertemu orang sebut saja dia Bo Ali. Bo Ali lah yang tahu tempat di mana bisa masuk ke Pakistan lewat terowongan yang dibuat di perbatasan. Pawan dan Muni pun mengikuti Bo Ali untuk memasuki terowongan tersebut agar sampai ke negara Pakistan. Setelah sampai di Pakistan, Pawan dan Muni bertemu dengan polisi yang sedang patroli di perbatasan Pakistan. Polisi tersebut menanyakan paspor dan visa mereka. Karena Pawan dan Muni tidak mempunyai paspor, Pawan pun jujur kalau dia dan Muni menerobos lewat terowongan di sekitar perbatasan. Hingga akhirnya, Pawan dituduh sebagai mata-mata dari India. Pawan dan Muni akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diintrogasi. Mendengar adanya mata-mata, seorang wartawan langsung mewawancari Pawan saat akan masuk ke kantor polisi. Wartawan tersebut menanyakan beberapa pertanyaan yang Pawan tidak tahu harus menjawab apa karena Pawan bukan mata-mata yang dimaksud wartawan tersebut. Saat diintrogasi polisi, Muni melihat kalender yang bergambar berbukitan tempat tinggalnya di sebuah pegunungan. Muni pun bergegas mengambil kalender itu dan menunjukkannya ke Pawan. Pawan menanyakan apakah itu desa kamu Muni? Muni menjawab dengan menganggukan kepalanya. Polisi yang sedang menginterogasi menekati Muni karena tidak percaya bahwa Muni tidak bisa berbicara. Muni dipaksa untuk membuka mulutnya oleh polisi tersebut. Karena perlakuan kasar polisi terhadap Muni, Pawan Kumar pun marah melihat hal tersebut. Pawan langsung mendorong petugas tersebut sampai tersungkur jauh. Hal tersebut dimanfaatkan Pawan dan Muni untuk melarikan diri menaiki bis. Wartawan tadi melihat Pawan dan Muni melarikan diri dan mengikuti mereka sampai ke bis yang ditumpangi Pawan. Setelah di bis, wartawan tersebut menelpon polisi kalau Pawan melarikan diri dengan menaiki bis ke arah Alipur. Di perjalanan, Pawan dimintai uang oleh kondektur. Bukannya memberikan uang, Pawan malah menceritakan kisahnya kenapa sampai ke Pakistan pada kondektur tersebut. Dan bertanya pada kondektur tentang tempat yang ada di kalender yang dibawa dari kantor polisi. Mendengar kisah Pawan, wartawan yang mengikuti malah iba dan terharu dengan kisah Pawan. Hingga akhirnya si wartawan tersebut malah membantu Pawan dan Muni melarikan diri dari kejaran polisi. Saat semua penumpang ditanya oleh polisi, apakah melihat seorang laki-laki dan anak kecil, mereka semua menutupinya dengan menjawab tidak melihat mereka. Akhirnya mereka bertiga bermalam di sebuah tempat hingga keesokan paginya, Pawan dibangunkan oleh banyaknya anak kecil di tempat tersebut yang ternyata itu adalah masjid. Pawan yang mengetahui itu langsung keluar dari masjid. Pengurus masjid atau Bapak Ustadz pun datang dan melihat Pawan berada di halaman masjid, sedang duduk-duduk dan merasa berdosa karena telah tidur di masjid. Pak Ustadz tersebut pun menyuruh Pawan untuk masuk ke dalam masjid. Tapi Pawan Kumar tidak mau karena dia bukan orang muslim. Sontak Pak Ustadz ketawa mendengar apa yang dikatakan Pawan Kumar kepadanya. Kemudian Pak Ustadz tersebut mengatakan, Tempat ini terbuka untuk semua orang. Itu sebabnya kami tak pernah mengunci masjid kami. Islam mahat toleran dan rahmatan lil'alamin. Akhirnya Pawan masuk ke masjid dan menceritakan apa yang sedang dialami Pawan ke Pak Ustadz tersebut. Tanpa berpikir panjang, Pak Ustadz membantu mereka bertiga untuk keluar dengan memakaikan Pawan dan si wartawan baju sarai dan memboncengkan mereka bertiga memakai motor roda tiga. Setelah sampai di tempat yang dirasa jauh dari kejaran polisi, Pak Ustadz menurunkan mereka bertiga karena hanya bisa mengantarkan sampai di tempat itu. Pawan sangat berterima kasih pada Pak Ustadz karena telah membantunya. Tapi Pawan bingung dengan cara apa dia berterima kasih kepada Pak Ustadz dan dengan salam apa dia mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena kebingungan Pawan, Pak Ustadz menanyakan, Bagaimana caramu bisa mengatakannya? Jai Sri Ram, kata Pawan. Pak Ustadz mengikuti kebiasaan Pawan dengan mengucapkan Jai Sri Ram. Dan segera pulang. Dalam benak Pawan masih bingung kenapa agama Islam mau menirukan salam dari pengikut Dewa Hanoman. Scene berganti di perjalanan menuju desa Muni. Can Awaj mengabadikan dengan memvideo Pawan dan Muni untuk dijadikan bahan berita nantinya. Di tengah perjalanan ternyata jalan sudah diblokade oleh polisi yang sedang mencari Pawan yang dikira sebagai mata-mata. Pawan melarikan diri ke hutan dan dikejar oleh polisi yang mencarinya. Di saat semua polisi mengejar Pawan, Can Awaj memanfaatkan kesempatan untuk membawa Muni ke orang tuanya yang sudah dekat dengan desa Muni. Di sisi lain akhirnya Pawan terpojok dan dari jauh salah satu polisi menembaknya bersamaan dengan Muni yang telah sampai dan bertemu dengan ibunya. Dan ternyata Can Awaj saat dalam perjalanan telah mengupload video kisah Pawan yang membuat semua warga Pakistan dan India terharu melihat video tersebut. Pawan pun tertangkap dan dihajar oleh polisi untuk mengaku bahwa dia adalah mata-mata dari India. Tapi dia tidak mengaku karena memang Pawan bukan mata-mata. Akan tetapi atasan dari polisi sebut saja dia Jadar Ramzek menelpon anak buahnya dan menyuruh agar Pawan tetap menjadi tahanan sebagai mata-mata dari India dan mengancam anak buahnya untuk tidak membebaskan Pawan. Tetapi polisi tersebut tetap pada pendiriannya dan kasihan apabila Pawan orang yang tak bersalah mendekam di penjara Pakistan seumur hidupnya. Bagi dia jika itu terjadi akan menodai kehormatan negaranya. Akhirnya Pawan dibebaskan oleh polisi tersebut dan akan dikembalikan ke India melewati perbatasan. Ratusan orang datang ke perbatasan antara India dan Pakistan untuk mengantar Pawan pulang. Sementara di perbatasan India ratusan orang pun datang untuk menyambut kepulangan Pawan ke negaranya. Si wartawan datang untuk menemui Pawan dan memberitahu kalau Muni atau Syahidat telah bertemu dengan orang tuanya. Pawan sangat berterima kasih kepada Cannawaj yang telah mengantar Syahidat sampai ke desanya. Hingga akhirnya ratusan orang mendobrak pintu perbatasan sampai terbuka agar Pawan dapat pulang ke India. Syahidat yang datang bersama kedua orang tuanya ke perbatasan langsung lari untuk menemui Pawan. Karena Syahidat tidak bisa bicara dia hanya bisa melambai-lambaikan tangannya dan berharap Pawan menoleh ke belakang. Dari jauh Syahidat melihat Pawan telah sampai ke perbatasan India. Tapi di saat Syahidat memanggil Pawan tiba-tiba keajaiban terjadi. Suara Syahidat tiba-tiba keluar dari rongga mulutnya dan memanggil Pawan hingga beberapa kali. Karena mendengar ada yang memanggil namanya, Pawan pun menoleh dan ternyata Syahidat atau Muni yang memanggilnya. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.